Hai Pak Ciro udah selesai untuk memasang serburu sama toaknya tinggal head unitnya nih toaknya atau sirinunya kita pakai senten suaranya nanti kita lihat dengar sendiri Bapaknya minta nambah sini mau pasang head unit Android head unit Android pakai yang 10-in nah pakai 10-in kalau yang aslinya dia belum Android nih makanya kita mau pakai Android disini ada dua pilihan 10 atau 9-in nih aslinya masih 7-in dia hanya bisa DVD belum bisa Android makanya Bapak pingin diganti dari yang Android tetap tonton terus nanti kita tak ajarin cara bongkar atau cara ganti penggantian htv Android buat mobil Pak Ciro Oh mantap Oke siap yowes langsung proses eksekusi pemasangan aja lu Oke yang 10-in Bapaknya mau yang 10-in aja katanya ya Oke John ini kebetulan Pak Ciro sudah selesai masalah kondol kunci sama grey rollnya Hai strobo air sama strobo ini strobo juga kita pasang nih 1 2 3 4 jadah 4 titik strobonya serbu 4 4 titik sama sirine nah ini kita kasih lihat sirine nya tipe merknya sonken kita kasih contoh ini tombol untuk strobo Nah sekarang kita lihat coba atau tes bunyi suara strobonya dulu yuk mumpung lagi perhatian kadang saya tidak sempat untuk memideokan atau fungsi suaranya seperti apa ya kebetulan jangan disebutin lah bukan mobil sembarangan ini mobil untuk kita coba nyalain strobonya dulu kita cobain udah bisa cobain air nyobain air atau 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 Ayo kita coba bunyi atau suaranya yuk jadi seperti video yang pertama tadi nih ini tombolnya disini untuk modulnya kita umpetin dia di dalam kelihatan Hai fungsi dari modul ini hanya untuk mencengin gedein atau ngecilin suaranya aja kalau posisi dalam 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 gang takutnya terlalu kencangan jadi disini ada volumenya oke yuk kita cobain yuk disini letaknya nih ada sikit 1 2 3 7 suara ya kita coba nyalain kalau bit ke bawah on yuk 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 waking yuk han yuk 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 ters yang Oh 갖 yuk Kencale nah ini volumenya nih ntar ya, sekali lagi ya tuh ini volumenya yang kenceng yang full nih oke, jelas untuk volumenya sendiri dia di bawah, kita mau petin tapi untuk tombol atau pencetannya terserah dari si pemakai, mau tempel dimana yang gampang tangannya aja di sebelah kiri bisa, di atas bisa sesuka si pemakainya oke dari setrobo sama sirine lagi kita proses pemasangan, tinggal nah ini buat teman-teman nih yang pengen ganti kondom nih, supaya aman gak gampang recet kunci aslinya kita tak kasih sarung lagi model karbon jadi aslinya kita bungkus tapi ada rumahnya lagi, bukan bungkus harus pakai skotlet lu ya nah ini juga ada untuk kansingan juga jadi kita bisa diselipin di dalam kantong selana jadi gak lupa kadang kalau kunci cuma seperti ini bentuk ini kalau lupa naruh tinggal nanti kita cukupin seterbunya selamat menikmati 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 strobo untuk bagian dashboard kita tak pakein strobo Vipper s2 ya ludinya tuh ada 16let yang 8 kiri 88 terlebih 16let Oke jenis yang 10 yang 10-in ini yang 9-in yang 9-innya kita tak masukin di sini maaf Nopi Yano Aduh tuh mantap Hai Oke siap yowes langsung proses eksekusi pemasangan aja nguh Oke yang 10-in Bapaknya semuanya 10-in aja katanya ya jadi pinggirannya rapet nih enggak ada bolong-bolong pemasangannya supaya lebih rapi atasnya pun rapet nih unitnya Oke con nih sedang proses pembongkaran Nuh bagian mananya tarik tarik Nuk bawah jadi di bawahnya ini dia sistem kancing bawah kiri atas semuanya itu full model kancing dia tidak ada bautan sebenarnya ya tinggal tarik aja Oke coba tarik yuk cara bongkarnya sangat gampang kok ini posisi standarnya bawaan olnyupa Zero 2019 unitnya buku standarnya tuh Oke sudah terkopot semuanya Ayo kita lihat frame-nya sini oke John ini cara bongkarnya tahu lah ya tinggal tarik ya tinggal kita lihat bentuk frame aslinya nih Hai mana tadi berminyal Nah ini frame standar bawaan olnyupa Zero 2019 masih karena plastik Olimo Oke nih John ini yang originalnya ini yang kita mau tak pasang menjadi 10-in head unit Android kita tinggal dipindah-pindahin aja kesini copot pindah kesini ini copot pindah ini untuk Android sudah selesai terpasang di mobil wheel all new Pajero ini hasilnya seperti ini jauh kita tak kasih lampu nih kenapa harus ganti frame cuman hasilnya ini disininya nih Don hasilnya itu di pinggirnya itu sangat rapi dan presisi seperti originalnya originalnya ada apa namanya selah longgar sedikitpun nggak ada karena ada frame-nya ini diganti semua frame-nya tadi sudah kasih videonya yang aslinya copot kita ganti frame yang baru diganti jadi hasilnya sangat rapi nih hasilnya nih kalau head unit atau Android ini kita langsung tempel pasti disininya ada selah nih itu biasanya orang pada komplain kok bolong kok nongol kok nonjol kalau kedepan nah solusinya ini John diganti sama fremenya ini sudah bisa Android sudah bisa USB eh terus Bluetooth ya sesuai inilah Google Chrome processor juga semua ada cuman disini pasang yang satu RAM ada pilihan dari satu RAM sampai dua RAM tinggal pilih model sama harganya pasti beda-beda ini tampilan utama nih kalau Bapak pengen lihat menunya klik di tengah ini juga full touchscreen semua disini udah ada anti-gores atau supaya nggak gampang baret lah kalau mau lebih rapi lagi sih tambahin anti-gores lagi seukuran tab yang 10-in nah disini Google Chrome sudah tersedia Google Maps sudah tersedia sampai ke Bluetooth Radio udah ada semua ini YouTube udah ada semuanya tinggal cari menu mau klik yang apa tanpa harus melihat di handphone jadi kalau misalkan handphone kan nyari GPS atau ko alamat dari handphone mesti ngelihatin pakai ini nih ya kan ini kalau ada jambret dari luar ya tinggal dipecah kaca dicolong nih gampang nih mengajak sekarang dari unitnya aja nih buatnya pengguna mobil yang kira-kira belum ada Google Maps bolehlah pasang Android kita rekomen YouTube Nuh coba cek YouTube udah masuk belum tadi Wifi nya udah jadi cara masuk ke YouTube tetep harus tethering lewat handphone ya handphone mana nah ini handphonenya nih kita tetep konek antara tethering Wifi kita tinggal ngambil konekin Wifi dari handphone supaya konek ke Androidnya via Wifi handphone atau apa ya sebutnya modem biasanya ya kalau ada modem lah modem atau handphone pun bisa oke John ini sudah ada YouTube Hai yang lain dua silin dulu YouTube nya nih tadi udah tak kasih lihat nah jadi tampilannya itu sesuai seperti handphone coba pilih lagi yang lain Hai kayak handphone biasa John ya John jadi tinggal klik aja disitu tulis mau tulis seumpamanya ini kita tak tulis berkah auto aja Hai ya nggak jadi kita lihat langsung berkah auto kita cari mana berkah auto ya berkah auto belum keluar disini autonya belum berkah auto nah nih John itu berkah auto John ya berkah auto coba kita klik eh eh Hai Oke nah disitu nanti sudah tersedia iya mau lihat aksesoris mau lihat pemasangan apa disini sudah adalah tanpa harus pegang handphone John jadi handphone diumetin aja di kantong kalau taruh dilaci jangan pegang handphone untuk melihat Google Map itu oke sesudah dari YouTube kita lari ke Google Map kembali dulu kalau untuk kualitas kecepatan sih saran di luar ya di gedung kan emang enggak kena satelit jadi kalau untuk memasang atau mau nyari tujuan lokasi kalau di luar baru kelihatan nongol disini nah sama seperti handphone persis disini langsung nongol tuh mau kemana-kemana biasa tinggal ketik klik berkah auto seumpamanya berkah auto mulu yang disein yang dilihatin yang apa-apa orang kita lagi lagi ini kok nah ini udah ada juga nih klik berkah auto di gunung sehari ini alamat kita disini coba klik sabar ya Nah tuh disini sudah ada berkah auto alamat lengkap semua gunung sehari nomor telepon juga disini semua ada mau lihat foto-foto juga sudah ada Hai Oke John sementara itu dulu yang bisa saya share mengenai aksesoris mobil ini habis pasang strobo sirino head unit Android dan yang lain-lain Oke sebelahnya pun masih ada fortuner itu ini masih fungsi ya temuk tanpa harus dipotong-potong kabel ya jadi volume semua semua mode yang ada di setir pun masih konek masih fungsi seperti awal Coba kita kamera mundur yuk kita tak nyoba kamera mundurnya walaupun sedang pakai Google Map atau sedang style musik kamera mundur pun tetap standby nah coba tak cobain mundur Hai wis gambarnya juga bening John tujuan gambarnya sangat jernih ini posisi di ruangan lu gelap ih ada cewek lewat sensor pun normal kita maju lagi Oke terima kasih kita kembali lagi ke menu awal Hai nah menu awalnya seperti ini Hai Oke John eh tetap tonton terus di channel-channel kami yang lain videonya setiap hari bakal kami akan share mengenai aksesoris mobil dari Android dari tip yang biasa lakson lampu HID Insya Allah kami tersedia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi saya videonya juga kebetulan kedatangan juga nih mobil Toyota Aaaaah! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton